Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah wabarakatuh Yes, yes, oke Nah sebelum mulai pembelajaran Langkah baiknya kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sumber energi sangat penting bagi kehidupan orang banyak Sumber energi menghasilkan berbagai jenis energi yang dibutuhkan dalam kehidupan Oleh karena itu, sumber energi harus kita jaga keberadaan dan pemanfaatannya Menjaga sumber energi agar dapat terus bermanfaat bagi orang banyak merupakan salah satu kewajiban kita Kewajiban terhadap sumber energi Setiap orang memiliki kewajiban terhadap sumber energi Berikut ini beberapa kewajiban kita 1. Menghemat penggunaan energi Baik energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil Semakin banyak kita menghemat penggunaan energi Maka semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat energi tersebut 2. Menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi Misalnya lampu LED Lampu LED menggunakan energi listrik lebih sedikit dibandingkan lampu lainnya Tetapi menghasilkan nyala lampu yang sama terang 3. Menjaga kelestarian alam Agar sumber energi dapat terlindungi keberadaannya Misalnya menjaga kelestarian daerah resapan di daerah sekitar waduk Membangkit listrik sehingga jumlah air tidak berkurang dan dapat memproduksi listrik 4. Mengajak orang lain untuk menghemat energi Ajakan hemat energi dapat dilakukan secara langsung atau melalui poster dan kampanye 5. Mencari dan mengembangkan energi alternatif Energi alternatif dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Sehingga ketersediaan energi dapat terjaga Pemanfaatan energi alternatif perlu dikembangkan lagi sehingga dapat dimanfaatkan orang banyak Hak terhadap sumber energi Jika kita telah memenuhi semua kewajiban dengan baik Maka kita dapat menerima hak kita Hak kita terhadap sumber energi adalah dapat memanfaatkan energi tersebut Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Setiap orang berhak mendapatkan pasokan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya penerangan di malam hari Setiap orang juga berhak memanfaatkan bahan bakar fosil untuk menyalakan kendaraan atau untuk memasak Pemanfaatan sumber energi harus disalurkan dengan baik dan adil Sehingga setiap orang mendapatkan haknya dan dapat merasakan manfaat energi Nah sekian pembelajaran dari ibu Sebelum kita tutup alangkah baiknya kita membaca hamdala Alhamdulillah hirofil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 karakter SDI asalan Marilah sebutkan satu persatu Dimulai dari yang pertama Religius Allahu Akbar Kedua jujur Dihanas Ketiga disiplin Aku siap Keempat tanggung jawab Aku bisa Dan lima gemar membaca Al-Quran